Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store. www.yufitstore.com Menasihati tanpa melukai Adab-adab dalam memberikan nasihat. Pertama, luruskan niat untuk mengharap Ridha Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kedua, hindari semangat mempermalukan orang yang dinasehati. Hindari memberikan nasihat di depan umum atau menyebut nama orang yang dinasehati atau menasehati dengan nada kasar. Karena semua ini bisa memperparah keadaan dan nasihat pun tak berbuah sebagaimana yang diharapkan. Ketiga, menasehati secara rahasia. Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah berkata, Barang siapa yang menasehati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Dan barang siapa yang menasehati di depan orang banyak, maka sebenarnya dia mempermalukannya. Keempat, menasehati dengan lembut, sopan, dan penuh kasih. Lihatlah dakwah Nabi Musa AS kepada Fir'aun. Fir'aun adalah sosok raja yang paling kejam dan keras di masa Nabi Musa AS. Meskipun demikian, Allah tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun AS agar menasihatinya dengan lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Maka berbicara lah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Kelima, tidak memaksakan kehendak. Ibn Hazm Rahimahullah mengatakan, Janganlah kamu memberi nasihat dengan mesyaratkan nasihatmu harus diterima. Jika kamu melanggar batas ini, maka kamu adalah seorang yang zalim. Terima kasih telah menonton!